Hai guys, ketemu lagi dengan kita di channel Kobuterape Nah, pada episode kita kali ini kita bakal sharing tentang aplikasi pengunci aplikasi yang ada di ponsel Android kalian Jadi, kita akan melakukan installing aplikasi yang dapat melakukan pengamanan terhadap isi BBM, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya yang ada di ponsel Android kalian Nah, gimana caranya? Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kalau kalian mau subscribe channel ini dulu Channel komputer HP Supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trik, Android, iPhone, Mac, Linux, dan lain sebagainya Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya Karena subscribe-nya gratis kok, nggak bayar Oke, kita lanjutkan Yang harus kalian lakukan adalah kalian menginstall aplikasi yang bernama CM Security Kalian install aplikasi ini di ponsel Android kalian Kalau kalian sudah melakukan installing, kalian buka Pada bagian awal biasanya kalian akan diminta untuk set pattern atau pola untuk membuka kunci Nah, selanjutnya ketika kalian sudah melakukan Itu Kalian apps lock Nah, di bagian sini adalah Aplikasi yang terkunci dengan menggunakan aplikasi apps lock yang ada di CM Security Misal kita tambahkan Misal ini adalah aplikasi yang terkunci Kalau kalian tinggal menambahkan ya tinggal Misal aplikasi CQV kita Tanda gembok ini tinggal kita klik Maka akan terkunci Nah, sebelum kita lakukan Kita harus memberikan akses atau izin Karena kalau tidak kita set cuma terkunci saja Maka hasilnya seperti berikut Kita tetap bisa buka tanpa terkunci Nah, bagaimana caranya Masuk ke CM CM Security Apps lock Pada bagian atas Kalian masuk izin diperlukan untuk membuka Kalian aktifkan bagian yang paling atas Nah, kalian cari di bagian sini Aplikasi dengan akses penggunaan Kalian cari akses untuk Security Master atau CM Master Security Master Kita aktifkan Kita OK Kalau sudah diperbolehkan Secara otomatis ketika kita membuka Instagram Yang awalnya tadi tanpa password Sekarang Akan melakukan permintaan password ketika akan masuk Jadi seperti ini Jadi ketika membuka aplikasi Instagram Secara otomatis akan dimintai pattern sesuai yang sudah kita set Seperti lainnya Misal yang sudah saya set tadi Telegram Secara otomatis akan dimintai password juga Nah, seperti itu Nah, kelemahannya Kalau sekarang Kalau sudah ada aplikasi tersebut Kalau orang tahu aplikasi tersebut adalah aplikasi apa Mereka dapat pinjam Kemudian masuk ke bagian setelan Masuk ke aplikasi terinstall Kemudian masuk ke Mereka akan mencari aplikasi yang mengunci tadi Bisa jadi seperti itu Kita cari Apa yang namanya tadi Namanya adalah security master Kita cari huruf S Security master Nah, disini Mereka dapat melakukan pencopotan aplikasi Sehingga ketika aplikasi tersebut sudah dicopot Secara otomatis Semua kunci yang ada di Baik di Instagram BBM Line Facebook Whatsapp Dan lain sebagainya Secara otomatis akan terbuka Nah, bagaimana cara menghilangkan Copot pemasangan tersebut Supaya tidak dapat dilakukan Supaya aplikasi kita tetap aman Dan nyaman Nah, bagaimana caranya Caranya mudah sekali Kalian masuk ke bagian setting Saya ulang Masuk ke bagian setting Scroll ke bagian bawah Temukan setelan tambahan Masuk privasi Temukan bagian paling atas Yaitu administrator perangkat Dan klik Telan centang bagian security master Aktifkan Karena ini adalah upaya untuk Bahasa di peng... Jadi lain sebagainya Ini membutuhkan akses dari Pemilik kalian sendiri Jadi, kalau ini Diketahui mereka Mungkin mereka dapat menonaktifkan Yang seperti berikut Kalau kita aktifkan Secara otomatis Ketika mereka membuka Setting Aplikasi terinstall Seperti yang awal tadi Security master Kita scroll ke bagian security master Nah, security master Kalian lihat di bagian bawah Kalian lihat di bagian bawah Copot pemasangan Keduanya tidak dapat di klik Alias tidak dapat di uninstall Jadi, aplikasi pengunci tadi Akan tetap aman dan akan terpasang di ponsel android kalian Jadi, seperti itu Jadi, akan tetap jalan seperti ini Kita dapat melakukan Uninstall aplikasi penguncinya tadi Seperti itu Seperti itu Oke, terima kasih Kalau menurut kalian video ini bermanfaat Gimana cara untuk Mengamankan aplikasi android kalian Kalian share video ini Kalian like video ini Kalian subscribe channel ini Supaya kalian dapat update terbaru Oke, dan supaya banyak yang tahu tentang video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya